Petupai, apakah bisa dimakan ya? Apa manis ya? Coba kita cicipi ya Ini jatuh kesangsang ini, apakah ini rasanya manis ya? Apa perlu kita cicipi ya? Ini bama aja ternyata seperti roti ini Rasanya ada pahit-pahitnya Ini agak jalan ke bawah, ternyata juga agak kolam ke bawah Jalanya, semangat disini ya suara air terjun Tentang kita kembali, ini bagian architecture yang Majapahit Sehingga kemudian aset-aset seperti ini yang bisa membangkitkan kembali memori akan sejarah kejayaan Majapahit Tentunya, agar tetap istari ya Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Nah ini ada dua maja yang kering Nah ini buah kelapa sawit ini Nah kelapa sawit ini Buahnya itu merentul-merentul Merentul-merentul Nah ini dimakan burung ini Berarti kelapa sawit itu bisa dimakan ya Nah ini dimakan burung ini atau dimakan apa namanya Apa namanya ya? Burung atau mungkin tupai Apakah bisa dimakan ya? Apa manis ya? Coba kita cicipi ya Kayak sawit rasanya Kayak sawit, tapi enggak ada manis-manisnya Cuma anyet Kayak sawit, rasanya bau sawit Nah ini Nah ini Nah, lumayan Oh disini itu ada buah maja Ada yang jatuh itu mbak Ada yang jatuh mbak Nah ini, kita menek-menek ya Buah maja, rasanya manis Ini ada yang jatuh cuma kesansang mbak Jatuh cuma kesansang Hei Ini jatuh kesansang ini Apakah ini rasanya manis ya? Apa perlu kita cicipi ya? Coba ya Aduh Ternyata buah maja itu Dalamnya itu seperti ini Ternyata buah maja itu Benar ya Orang-orang Madura ketika Menebang hut alasin wong tarik ya Awal pendirian Pendirian apa? Pendirian maja pahit ya Ini buah maja Ternyata seperti roti ini Rasanya Ada pahit-pahitnya Sehingga kemudian Masyarakat menamai Maja pahit Dari buah ini Kita sudah Menunjukkan prakteknya ya Ternyata di dalamnya itu Seperti roti kayak gini Tapi rasanya itu gak enak Rasanya itu anyip-anyip pahit Luar biasa sekali ya Kita coba disini itu Ada beberapa penampakan Semacam kuda ya Kuda yang sedang makan Arsitekturnya semuanya bergaya maja pahit Rumah-rumah juglo, limasan, kayu-kayu Nah ini Suasananya Memang agak pingit gitu ya Agak pingit Jua maja cukup banyak Agak pingit suasananya Nah disini ada air terjun ternyata Banyak air terjun di disini Nah ini Oh ya Ini terletak di Jurang Gongso Gusung Selawe Desa Padi Kenyapatan Gondang Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Nah ini Nah disini itu ada penampakan air terjun ya Masuk sama disini Nah disini ada air terjun Coba kita lihat kebawah Ini rumah juglo ini akan menungkap air terjun Coba Ini ada sebuah pendopo namanya Sebuah pendopo bangil langit ini Pendopo bangil langit loh Di bawahnya mengalir air terjun Sungai-sungai yang mengalir Apa itu ya? Kayak ular itu mbak ya Nah ini Oh kenapa itu bang? Burung Burung apa itu bang? Nah teman-teman Suasanya sangat limit ya Jalanya Semangat agak busy ya Suara air terjun Coba kita kembali Ini bayi arsitekturnya Masuk lagi di rumah rumah ini Tapi suasananya Suasanya sangat limit Dan simpul ya Kita bisa ambil hati-hati Dan membaca doa terutama ya Banyak membaca salawat ya Doa dan membaca salawat Ini juga ada sejak-sejak batu Batu kemungkinan prasasti Nah ini Itu besar ini ya Batu besar ada batu kecil Nah ini Ini jejak-jejak mungkin Sesuatu yang ada makhluk astral Nah disini Memang suasananya Di luar dasa sekali ya Ternyata di Juran Gongso Yang terkenal sangat Wengit dan angker ini Termasuk dekat dengan Punden Jurang Gongso Dekat sekali pun Tidak terlihat itu Pohon-pohon beringin Yang juga merangkat itu Pohon beringin raksasa itu Ya itu namanya Punden Jurang Gongso Ini memang berada di Dusun Selawe Desa Padi Kecapatan Gondang ya Nah ini Kelihatannya Ada sebuah rencana Untuk kemudian Membangkitkan kembali Arsitektur Majapahit Di sini Namun entah suatu Sebab apa Kemudian Pembangunan secara besar-besaran Ini kemudian Terperkala Kita juga harus hati-hati Karena ternyata Kita beberapa lewat tadi Itu ada ular Terutama ular sawah ya Karena rumbun sekali Di sini Dengan desa Itu terlihat dari sini Itu namanya Dusun Selawe Dusun Selawe Yang terlihatan Genteng-gentengnya itu ya Genteng-gentengnya Terlihat dari sini Nah ini juga Hati-hati Mungkin ada ular 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 hijau di sini ya Karena ada sesuatu Yang melintir-melintir Ini ada gagasan Bagus untuk Membangkitkan kembali Sebuah wisata Kemajapahitan ya Tetapi kemudian Entah suatu Sebab apa Nah ini berhenti Ini ada jalan kebawah Ternyata juga ada kolam-kolam Nah ini jalan kebawah Nah ini agak rumbut Nah di sini Dua katu dengan kolam Nah ini Kolamnya juga seger Nah airnya juga seger Airnya seger sekali Jalan kuat Dan airnya seger Nah itu ya Sekarang memang Majapahit itu ya The salt of majapahit Nah jadi pemirsa Sudah tahu ternyata Buah maja Kayak semangka ini Dalamnya itu Seperti roti loh Seperti roti Dalamnya itu Ternyata Seperti roti ini Ternyata Ini jenis Buah maja Yang rasanya pahit ya Bukan buah maja Yang rasanya manis Atau mungkin ini rasanya manis Kemudian berubah jadi Anyet kepahit-pahitan ya Kita juga tidak tahu Tapi dalamnya itu Seperti ini Baunya sebenarnya itu juga Baunya juga khas Baunya itu Sebenarnya manis loh Baunya itu Baunya seger dan manis Sehingga kemudian Awal mula Berdirinya majapahit Itu kemudian Dari makan buah maja ini Buah maja Yang besar-besar Bentuk mentol-mentol ini Kemudian Ternyata rasanya pahit Sehingga menjadi Awal usul Asal usul Dari nama kerajaan Majapahit Masyarakat Mojokerto Itu di hatinya Itu sangat berjiwa Majapahit Karena memori Tentang kejayaan Masa lalu yang gilang-gemilang Menjadi ibu kota Nusantara Itu masih membekas Di batas setiap Warga Mojokerto ini Sehingga kemudian Aset-aset seperti ini Yang bisa membangkitkan Kembali memori Akan sejarah Kejayaan Majapahit Tentunya Agar tetap ustari ya Sebagai Termasuk sebagai Cagar budaya Termasuk sebagai Kemudian kajian Kemajapahitan Tentang kejayaan Tentang kejayaan Terima kasih.